Hei Ho Pop Gengs Lalu tebing Berikut adegan pertarungan yang berlangsung di sekitarnya Sampai ke detail paling kecil seperti percikan air Semuanya dibuat oleh mereka Namun sekian lain bukan satu-satunya Masih ada studio lain seperti Rise FX Yang ambil bagian Mulai dari pengerjaan adegan kejar-kejaran yang berlangsung dari LED Juga pembuatan CGI di area pegunungan Yang jadi area kekuasaan embaku dan klan gorilla putihnya Termasuk seluruh lingkungan tempat tinggal mereka Serangka dalam film Kong School Island Pihak yang dipercaya untuk mengerjakan aspek lingkungan Adalah studio bernama Rudeo FX Mereka lah yang membuat setting lokasi jatuhnya pesawat terbang Kemudian lokasi pertarungan dua pilot di awal film Lalu adegan gedung putih Suasana kota di Vietnam pada masa lalu Hingga bangkai pesawat yang jadi tempat suci bagi suku asli penghuni pulau Well tentu penggunaan CGI untuk aspek lingkungan Tidak hanya dilakukan dalam dua film yang telah kita bahas Dalam film Mac 80% adegan yang menampilkan kedalaman ini Dibuat menggunakan CGI Dimana Susan Bow sebagai VFX supervisor terlebih dahulu melakukan riset soal penampakan laut dalam Risetnya dilakukan dengan pemindaian citra digital Juga sesi foto dan rekaman di bawah laut yang dilakukan oleh para profesional Lalu CG supervisernya, Justin Greenblom, melakukan riset adegan dari beberapa dokumenter dan film Untuk memilah jenis harotan yang membuat penampakan dunia bawah laut jadi terasa benar-benar nyata Dari proses itu terciptalah detail-detail yang memberi nuansa seperti gelembuh, arah refleksi, bayangan, hingga rona Detail tersebut kemudian ditimpa dengan berlapis-lapis grafis Hingga jadilah satu adegan bawah laut yang membuat kita semua terpikat Sedangkan untuk menciptakan ekosistem bawah air seperti karang, pasir, koral, rumput laut, dan tumbuhan bawah laut lainnya Film ini menggunakan aplikasi bernama Sprout Baik, mari ke film selanjutnya Ada film Spider-Man Yang nyari seluruh pengerjaan aspek lingkungannya Dieksekusi oleh studio VFX asuhan Sony Picture Imageworks Beberapa adegan dalam Far From Home terutama yang berlangsung di area London Adalah hasil kreasi para kreator studio ini Meski ada bantan juga dari studio Image Engine Yang mengerjakan pembuatan karakter ekstras di sekitar area ledakan Kemudian aspek lingkungan dalam pesawat Hingga seluruh detail satelit milik Stark Industries Dan lagi ada studi scan lain yang terlibat Mulai dari pengerjaan aspek lingkungan seluruh kota saat melawan monster air Serta Luma Picture yang mengerjakan seluruh lingkungan kota saat pertarungan monster lava Sedangkan untuk pertarungan akhir melawan Maesterio Dari adegan penuh cermin Lalu adegan zombie Iron Man Kemudian adegan Night Monkey yang terpojok Hingga adegan di atas menara Semuanya dikerjakan oleh studio Frame Store Nah Frame Store ini adalah studio yang juga mengerjakan seluruh aspek lingkungan Dalam film Army of the Dead Mereka lah yang memproduksi latar lokasi Terutama yang secara teknis tidak bisa diakses selama syuting Contohnya adalah gedung-gedung pencakar langit Dan beberapa lokasi di Las Vegas Itu dipindahi terlebih dahulu oleh mereka Jika adegannya adalah sorotan rupa bumi dari jarak jauh Mereka akan menggunakan drone yang punya teknologi lidar Atau Light Detection and Ranging Untuk mendapatkan hasil pemindaian yang dapat dikonversi ke dalam bentuk 3 dimensi Lalu untuk detail gedungnya Mereka membuat berbagai bangunan digital Untuk ditempel ke latar kromatik berwarna hijau atau biru Ini teknis yang digunakan juga oleh DNEG, MPC, Method, Reynolds, dan Olin Dalam produksi Godzilla King of the Monster Dimana mereka mengerjakan berbagai adegan rumit dengan berlapis-lapis penimpaan grafis Menggunakan dua teknik Full animasi dan penggunaan latar berwarna kromatik Hijau ataupun biru Adegan dystopia yang menunjukkan kehancuran kota dalam sorotan jarak jauh misalnya Itu dikerjakan sepenuhnya menggunakan animasi Sedangkan adegan kuil tempat tinggal Godzilla Atau kemunculan para titan dalam jarak dekat Pengerjaannya adalah contoh paduan dua teknik Latar kromatik dan animasi Tentu penggunaan teknologi CGI untuk mengerjakan aspek lingkungan Tidak hanya dalam dilakukan dalam film Serial seperti Siren juga menggunakan teknik semacam ini Di musim kedua mereka misalnya Tim produksi Siren mempercayakan studio Fox untuk mengerjakan setting lingkungan dalam serial mereka Terutama pada penampakan di wilayah di sekitar permukaan laut Kemudian rupa kedalaman dengan semua elemen bawah laut Seperti ikan-ikan, tanaman bawah laut, dan benda-benda karam Hingga tebing yang sama sekali tidak berhubungan dengan laut Bahkan dalam film bergenre roman yang nampak tidak butuh CGI Seperti Rebecca, rilisan Netflix Mereka juga menggunakan jasa studio seperti milik VFX Untuk mengerjakan aspek lingkungan dalam filmnya Mulai dari penampakan bangunan dan bentang alam Hingga beberapa adegan surreal Yang okelah sepertinya mereka butuh CGI Karena ternyata film ini sedikit menyentil ke arah thriller Well, itu dia sejumlah film yang menggunakan CGI dalam pengerjaan aspek lingkungannya Beberapa proses produksi keseluruhannya sudah kami buatkan video Dan bisa kamu cek di daftar putar Sedangkan yang belum kami kerjakan bisa kalian request di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Ciao